Halo guys welcome back to my channel Sansul and Vlog jadi kali ini saya akan mereview satu barang ya ini adapter ya ini aksesoris mungkin masuk di aksesoris ini adapter buat bor ya ini adapter buat bor Nah untuk ujung sininya ke gerinda ya sini ya jadi ini untuk ukuran asnya bersama kayak gerinda ya sama malah sih bukan ini ya lalu disini ada asnya ini untuk asnya triangle ya bentar fokus nah ini ya untuk asnya triangle di adapternya ya jadi bornya masuk di sini nanti seperti ini sini untuk lengkapannya kita dapet ini ya ini base nya base setelah itu terdapat ini buat adapter ya ya buat tempat dudukannya ya sini lalu ada penguncinya ya sini kita dapat pengunci lalu dua kunci ini buat buka mur yang ini yang satunya ini buat nahan ya buat nahan ini karena kan enggak ada spindle lock nya ya kalau gerinda kan ada spindle lock kalau ini kan enggak ada spindle lock nya ya jadi masih ditahan seperti ini ya nah sini untuk bahannya cukup tebel ya saya dilihat ini ya sementara saya ambilkan sigmat dulu ya Nah oke jadi kita coba ukur ya untuk base plate untuk base plate tebelnya 1,7 mili ya lalu kita lihat untuk ini untuk bracket ya bracketnya bor 1,4 mili jadi tebel juga ya kita coba ukur ini sama ya 1,7 ya karena ini memang tegukan dari base plate ya seperti ini ya untuk penguncinya disini menggunakan baut ini baut 12 sama 14 ya ini ya bentar saya contohkan dulu ya untuk menggunakan matanya ini saya biasanya menggunakan mata sikat ya sikat lalu sama mata buat ngosok ya velcro seperti ini ya jadi alasan saya beli ini ya karena untuk ini kalau pakai di gerinda airponnya terlalu tinggi jadi kawatnya kelempar-lempar kena kaki ya jadi cukup lumayan jadi salah satu alternatif ya karena pembor kan cuma sekitar 2.000 sekian hampir 3.000 jadi enggak terlalu tinggi sedangkan ini kan maksimal airponnya 12.500 padahal gerinda sendiri enggak lebih dari 12.500 ya tapi masih kelempar-lempar kawatnya kelempar-lempar kan kalau nancep ya lumayan nah jadi pemasangnya seperti ini ya lihat nah jadi seperti ini ya setelah itu nanti disini sambungkan di bor ini taruh di ujung meja ini ya jadi mantep ya kita coba saya ambilkan bornya ya pasang di bor ini ya misalnya ini bornya seperti biasa GSP nah jadi seperti ini ya untuk jepitannya ya dia menyebit di bagian kepala sini ya leher tempatnya handle handle bornya kemungkinan sih yang bisa pakai ini ini impact-impact drill ya yang ada impactnya ya karena kan pasti ada pegangannya kalau untuk yang baru biasa kayaknya enggak ada ya karena saya punya maktek itu enggak ada impactnya enggak ada seperti ini ya jadi langsung polosan ya ini kan begini ya ini ya mungkin saya bikin video saya bikin bracketnya ya karena saya taruh di pinggir meja ya oke nanti saya temelapse ya biar cepetnya makan waktu mantap yang baik i nah oke guys jadi ini ya ini sudah saya pasang ini ya itu saya pasang sini ya ini di meja saya ya seperti ini ini saya pakai siku-siku lubang ya lalu untuk kayunya ini kayu papan ya kayu papan kelapa bisa dilihat ya ini kayu kelapa jadi biar kuat ya karena kan ini kan goyang ya nggak goyang sama sekali ya mantap solid banget walaupun memang masangnya agak lama ya tadi pas nge-record video kalau karena memori HP penuh ya ternyata pas saya pasang ini nggak ke-record jadi ya nggak ke-record ya setelah yang penting nanti pada saat saya coba tes nanti saya record ya oke sip mantap kita coba tes ya oke guys jadi disini saya menggunakan bor ini ya ini gsb550 ya seperti biasa saya pasang ya saya pasang disini oke sudah masuk coba dikencangkan oke guys jadi disini untuk bornya ya disini kita kencangkan terlebih dahulu nah oke nah untuk bagian punggungnya ini pakai kunci 14 ya disini saya pakai kunci ratchet oke gak goyang ya ini untuk nyala ya nah pertama saya coba pakai mata sikat dulu ya kita coba buat gosok bawa besi yang karatan nah oke ini ya saya coba di besi siku nah ini sikunya sudah karatan ya bisa dilihat itu karatnya nah ya jangan lupa menggunakan kecamata ya karena ini kawat bahaya takutnya kena mata ya nah bagian pertama kita nyalakan dulu nah nah selamat menikmati 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 selamat menikmati